Dia enggak sempat lihat jenazah orang tuanya Saya seorang istri dari antara yang diangkatan yang diangkatan yang diangkatan lawan selama 18 tahun Saya akan melakukan penjur di Pakatan Ramai Mayol Kita membelilah hari ini Kita baru polo sahbis yang kita khususkan untuk kaum yang diangkatan Saya harus jadi ibu kandung mereka Dan Bapak harus jadi pengganti Bapak mereka Bapak biologis mereka Karena kita sama-sama jadi orang tua ideologis untuk mereka semua Namanya yatim pasti, pasti spesial Karena hadiahnya bukan payung Hadiahnya insya Allah kita bersanding dengan Rasulullah di surga Jadi ya butuh kesabaran, butuh keikhlasan Dan yang pasti harus ada pendekatan Seperti saya harus jadi ibu kandung mereka Alhamdulillah kita mendidik mereka dengan hati Karena pada dasarnya kalau pendidik itu Ya kita lihat nanti hasilnya 20 tahun ke depan itu seperti apa Kalau lihat yang seperti ini, yang spesial-spesial seperti ini Mungkin kita sudah mundur ya Enggak tahan dengan ujian Tapi karena kita melihat ya Allah Nanti ke depan 20 tahun ke depan anak-anak ini jadi apa Kita pasti semangat Alhamdulillah Kalau dulu kita masih di dinas tidak ada kemungkinan untuk membuka seperti ini Akhirnya kita dibuka peternakan dengan satu pondok ini Kita buka peternakan ayam Berkembang dari satu kandang Alhamdulillah sekarang ada empat kandang Untuk dan berkembang lagi ke peternakan domba Untuk latih keterampilan anak-anak santri Ada juga unit usaha laundry Sama toko hairball Alhamdulillah gratis semua Dari semua unit usaha kita sendiri Alhamdulillah kalau jenjang pendidikannya beragam ya Karena kita setiap yang datang ke kita Dari yatim dan dari golongan kurang mampu Semua kita terima Kecuali kalau memang mereka berkemampuan Kurang tanya berkemampuan Silahkan di luar masih banyak pilihan Insya Allah Anak-anak saya ini saya motivasi Untuk tidak hanya sekedar jadi penghapal Karena anak ini kita didik disini Di pondok yang gratis Harapan saya mereka nanti ke depan Juga punya pondok-pondok seperti ini Gratis untuk kalangan yang Seperti mereka pada saat ini Di saat mereka sudah punya kemandirian Karena disini kita didik kemandirian Kita ajarkan peternakan Kita ajarkan pertanian Kita ajarkan berdagang Harapan saya mereka jadi pengusaha-pengusaha Di eranya nanti Dan mau peduli Tentu tidak mudah bagi kita Untuk mendidik anak-anak biologis kita Agar sesuai dengan idealisme yang kita inginkan Terlebih Mendidik puluhan anak-anak spesial Yang mereka bukan terlahir dari keluarga kita Namun Ria Oktavia Telah mengabdikan Semua keuntungan dari unit usaha Yang telah dia bangun puluhan tahun Bersama suaminya Demi kebaikan Dan masa depan Anak-anak yatim dan duafa Inspirasi yang sangat mulia bagi kita semua Mari kita memilih Cara kita berkontribusi Demi kebaikan Anak-anak yatim dan duafa Di sekitar kita Terima kasih telah menonton!